wow udah lama gak bikin pake GoPro ulang lagi hey what's up guys, kembali di SKA Vlog ya, hari ini kita vlog malem-malem, kita baru aja drag di vlog kita sebelumnya kalau kalian belum nonton, nonton guys, karena kita kasih bener-bener jelas-jelas legit drag times nya berapa 0 ke 100 quarter mile iya, quarter mile pokoknya, 402 201, ya kan, sama speed nya berapa semua lengkap disana kondisinya gimana, lengkap disana tapi kali ini gue bakal intro vlognya dulu kenapa? karena, sad banget guys gue gak bisa ikut untuk drag di Mekarta, karena gue ada janjain naik gunung sama Violi ke Curug, ya kan nih orang, ya ngasih tau gue bener-bener dark guys, tiba-tiba eh, sabtu ini drag ya di Mekarta, gue kayak gak bisa ikut, ya udah akhirnya vlog kali ini bakal seru banget kalian nonton sampe abis, kenapa? bakal banyak banget hal-hal menarik ini adalah pengalaman pertama si Black Ink 2GD untuk drag, legit drag guys tapi kali ini kita bakal di take over vlognya bareng tim dari Speedcraft mostly bakal jadi poncho sekali ya Mr. Poncho, Mr. Dom, and Mr. Icin ya kan kalian disini bakal menyaksikan mobil ini legit dragnya berapa dengan kondisi spek dragnya kayak gimana satu orang dan pake deks timnya berapa guys? gue yakin dia tuh 9 sih ya kan? dibawah 9? eh, sorry dibawah 9 maksud gue jadi gitu aja sekarang gue kasih vlognya ke Team Speedcraft see you guys oh by the way good luck everyone good luck, good luck thank you, thank you welcome to H-Car vlog jadi kali ini vlognya edit bakal kita bajak kita take over mobilnya dia sekarang lagi scruting untuk balapan pengikarta kali ini nah jadi ada 2 bayi turbo yang siap untuk pemulai scrute jadi sesuai rules biturbo atau turbo ganda itu tidak boleh memasuki bracket eh bracket tidak boleh memasuki kelas diesel turbo 2700 cc karena dia gak tau jadi bolehnya masuk di diesel turbo 3500 cc abu dah ok kita lagi di mobil and we're dancing yuk jik asal stiker as takar takar temen doang 2 ini stiker dari berapa? kolonya kolam pagi guys sekarang kita di quest hotel ini mobilnya edit siap jalan menuju track di track kita pertama akan melakuin ganti ban dulu dan kali ini kita pakai aslera nanti kita lihat disana proses 9n nya ini kita panasin dulu habis panasin kita lakukan jalan ok kita sudah sampai di micarta ini mobilnya omdika dan ini mobil edward tanzil nah ini siap-siap untuk mengganti ban aslera dulu ini traknya aslera sudah sampai dia mau ganti ban kita nah aslera sama speedcraft itu lagi R&D ban buat drag nah kita tunggu aja bannya nanti kayak gimana bakal jadinya gimana dan komponenya kayak gimana apakah meningkatkan time juga kualitasnya kita gak tau nanti kita coba dulu R&D nya karena kita juga akan terlalu-terlalu support produk-produk Indonesia di micarta ini sisinya pendok ya jadi bukan pit nah jadi ada tenda-tenda gini nah kali ini kita ada 2 tenda 1 tenda AC 1 tenda 1 tenda untuk mobil jadi kita lihat aja ini kita lagi prepare dulu mobil yang edit sama mobil nanti kalau itu velgnya edit velgnya edit velgnya edit lagi dipasangin ban aslera 651 drag dan bakal secara-cara coba jadi bang ini bang ini masih di enak pengujian jadi aslera bersama speedcraft lagi menguji ban ini untuk gerak dengan kompon yang super soft liat ini gue pakai kupu oke ini sekarang mobilnya edit lagi dipanaskin gardannya nah itu omelin panas biar panas kata tadi gue tanya manasin gardannya gimana sih caranya di omelin di omelin dulu biar panas katanya panas gitu maki maki lu tuh gimana sih nah gitu panas tuh pasti jadi caranya di jack stand terus dimasukin kede aja biarin jalan udah gitu doang bisa manasin gardannya sorry sorry nah ini oke oke kalau belum kalau belum lsd yang kiri motornya lebih kencang iya ini kita hari ini parlente ya pakai AC men wuuu wuuu panjang iya jadi kalau belum lsd yang kiri motornya lebih kencang oh gitu daripada yang kanan gak tau gue lihat ini belum lsd ya belum lsd jadi sebenarnya apa sih bang fungsi dari panasin gardannya ya kita kan gue baru tahu soalnya ini supaya oli gardannya itu itu up to temperature dulu supaya semuanya terprotek semua itu kan besi dalam apa di dalam giri-giri yang di dalam gardannya itu kan ya mesti dipanasin dulu kalau kita takut aja kita mencegah terjadinya gardan rontok soalnya kan sejauh ini gue tau nya manasin mesin ada ya sama aja basically kita panasin kan apa kita panasin mesin supaya olinya up to temperature dulu sama oli gardannya juga up to temperature dulu oke betul sebenarnya bisa dengan kita bawa jalan aja cuma kan ini kita dari hotel ke sini deket sekali ya kan dan ini mau dibuat balap langsung langsung balap langsung start ya udah kita panasin dulu lah oke bang selamat menikmati 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 see you guys